Tahun kemarin memang the best sih Halo guys, kembali aja di Cicantara dengan Ultraman Rewind 2022 Karena di tahun kemarin banyak hal yang bikin excited Contohnya kemunculan Noah, Shin Ultraman, Ultramariculous Banyak bener dah Kalau ada Rewind Indonesia, kenapa nggak ada Rewind Ultraman? Asik, dan pastinya pendapat orang beda-beda ya Ada yang lebih hype ini, hype itu Misalnya dari temen-temen beda, silahkan komen di bawah Biar bisa tau juga Oh, kalian hype-nya begini toh Tapi jujur dah Tahun 2022 tuh proyek Ultraman lagi gila-gilaan weh Ada UGF, movie Ultraman baru, series Ultraman baru Jadi, ini dia guys, Rewind Ultraman 2022 Langsung aja, check it out Yang pertama, Shin Ultraman tayang di bioskop Indonesia Dijami gila banget Pertama kalinya Ultraman tayang di bioskop Indonesia Secara kan lebih sering Kamen Rider ya Ternyata Shin Ultraman dong Menjadi movie yang paling dinantikan Ini dulu sempat banyak masalah lho Karena covid jadinya ketunda, tayang di Jepang dulu Infonya sedikit terbatas Makanya berasa hilang gitu aja Tapi setelah di-announce bakalan tayang di seluruh bioskop 36 negara Hype-nya langsung naik guys Auto ke bioskop lah Ngomongin soal cerita balik ke masing-masing Buat gue ini enjoy banget Cerita Ultraman dengan gabungan politik Yang cuma nonton Fightin Shin di Jami bakalan bosen parah Sayangnya mungkin lebih ke jumlah penonton di Indonesia sih Gue pertama kali nontonnya di bioskop cuma 3 orang doang weh Itu pun yang satu orangnya gak tau kenapa tiba-tiba pulang Jadi bioskop berasa punya sendiri Kemudian pas nonton kedua kalinya baru bagus Karena tempat duduknya langsung habis Itu karena lagi weekend ya Dengan begini kita berharap Jangan sampai karena penontonnya dikit Kedepannya gak bakalan tayang lagi Semoga enggak sih Sampai kedepannya kalau ada Shin Ultraman Return Shin Ultra 7 Please Suburaya tayang di Indonesia Harapan gue itu aja Yang kedua kembalinya Ultraman Noah Dijamin teman-teman semua pasti bakalan masukin ini Setelah sekian lama Noah kembali lagi di UGF TDC Karena kemunculan awalnya tuh sempat diragukan Sama sekali gak ada rumor, info terbaru Tiba-tiba di UGF sempat disinggung tuh Ada rumor yang mengatakan Kalau Ultraman Noah akan muncul di Planet Bubble Langsung fanboy Ultra M Project berdebat Noah bakalan kambek atau enggak nih Bener-bener ada 2 kubu Gue sih pada saat itu kurang percaya Soalnya kan itu masih rumor dari Zofie Densis no Chojin Ultraman Noah Disinggung aja udah happy Gimana langsung muncul? Eh muncul beneran dong Gila banget hype-nya Bukan cuma pakai wujud Noah aja Disitu Nexus menggunakan kembali form Junish Blue Secara kan dari kemarin yang muncul Junish Mulu Sekali-sekali Junish Blue napa? Langsung UGF is the best way Makanya di next UGF berharap Noah kambek lagi Karena dia masih melihat dari jauh Dan ingin mengetahui akhir permasalahan Ultraman Melawan Absolutian Sekalian sama Saga ya Yang ketiga debut Ultraman Regulos Karena di tahun kemarin ini hoki banget Suburanya langsung munculin 2 Ultraman baru dong Secara kan kita tahunya paling setahun ada Ultraman baru doang Dan kita bisa lihat pertama kalinya debut Ultraman Regulos di UGF TDC Bener-bener keren parah Dengan skill bertarung Cosmo Genjugen Team up bareng Leo Astra Beuh makin GG Ternyata dulunya mereka udah pernah ketemu toh Cuma untuk nasib dari Regulos original kita sama sekali gak tau Secara kan yang sekarang itu versi Isoto Paralel Mungkin di spin-off Regulos pertama bakalan dijelasin kali Gak mengecewakan sih Bahkan kalau ditanya Decker atau Regulos di tahun kemarin Pasti ada yang lebih penasaran sama Regulos Yang keempat kembalinya Ultraman Mebius Infinity Buat fanboy Mebius dijamin langsung masuk rewind lah Gila gak mungkin gak masuk Butuh 17 tahun buat comeback enjir Dan sebenernya udah ketebak dari trailer pertama UGF TDC Karena Mebius sering ditampilin bareng Ultra Kyodai Itu apa gak ngasih kode? Mebius Foam itu bakalan comeback Di trailer kedua lebih ditunjukin lagi Mereka baru selesai fusion dong Jadi bikin excited parah ya Walaupun munculnya masih bentaran Saking OP guys Dan disini belum terlalu nunjukin full power Mebius Infinity Berharap UGF berikutnya sih Mungkin battle ngelawan Tartarus Adukosin Berantam jarak dekat Soalnya untuk Tartarus sendiri banyak lawan yang disiasiakan Pas ngelawan Rega aja gak mau Dia malah kabur cok Apalagi Mebius Infinity Jangan sampai kabur 2.0 ya Yang kelima Final Episode Series Ultraman Trigger Karena dulu Trigger tamatnya bulan Januari Walaupun seriesnya gak sesuai harapan Tapi masih bisa diimati ya Apalagi Final Episode disitu nampilin banyak banget Seperti kemunculan Trigger Truth Ibaratnya itu foam yang gak mungkin ada sih Kita kan patokannya dari Ultraman 3 Paling kalau ada foam baru gak jauh-jauh dari 3 Dark 3 Tornado 3 Bless Ternyata Trigger beda sendiri dong Dengan wujud Trigger Truth Kemudian untuk endingnya sedikit berbeda Ini mah series Ultraman Dina Yang mana Genggo harus mengorbankan dirinya Agar Eterity Core bisa kembali stabil Tapi tenang dia bakal akan back lagi ya Justru callbacknya dapet banget loh Melihat pertarungan Trigger melawan Megalozowa Pak Shizuma langsung ingat Wah kayak kejadian dulu nih Langsung callback Ultraman 3 guys Bener-bener dapet Makanya untuk decade kita liat aja ya Yang keenam Trigger Episode Z Pastinya wajib dimasukin juga Karena ini lanjutan dari series Trigger Setelah Genggo kembali menstabilkan Eterity Core Dia juga berhadapan dengan lawan baru Yaitu Evil Trigger Itu dulu pas series Trigger masih baru Tayang sempat diragukan Kira-kira Trigger bakalan ada wujud Evil-nya gak? Bahkan ini saja sampai diculigai Jangan-jangan dia bisa berubah jadi Evil Trigger Ternyata konsep ini digurakan untuk movie Trigger Kebalikan dari series 3 ya Buat gue emang bagus-bagus aja Dibantu juga oleh beberapa Ultraman Seperti Z, Trigger, Dark Makin excited ya Terutama untuk Z Kan Z sama sekali gak kebagian movie Makanya cocok barengan sama Trigger Dan menjadi ending sebenarnya Untuk franchise Trigger sebelum berganti ke Ultraman Decker Jangan salah Post kreditsnya juga ngaru loh Pada saat itu kalau Decker gak di-reveal Ini movie-nya bakalan biasa aja Makanya untuk movie Decker kita lihat Bakalan nampilin blazer gak guys? Yang ketujuh Series Ultraman Decker Zaman Decker baru tayang bikin penasaran parah sih Apalagi episode pertama Diluar ekspektasi ternyata bagus banget Secara cerita, karakter, Ultraman itu sendiri Waduh dibikin makin yakin Series Decker kedepannya bakalan bagus deh Dijamin semua penonton Ultraman begitu Decker dipuji banget Masih berlaku sampai sekarang guys Walaupun hype-nya sempat naik turun ya Ada filler yang sebenarnya penting gak penting Episode recap Padahal udah mau final episode Cuma mau gimana lagi? Namanya Suburaya Dengan begini berharap kalau bisa sampai tamat EP banget ya Kita nantikan 2 minggu lagi Yang kedelapan Kembalinya Ultraman Trigger Oke Sebenarnya ini tergantung pendapat masing-masing Karena gak semua orang suka ya Terutama yang udah benci banget sama Trigger Mau sebagus apapun tetap aja dibenci Tapi buat gue sendiri Kamu coba Trigger itu sesuatu yang wajib dan bagus Orang satu universe Masa Trigger cuma nonton doang? Bahkan di episode Decker yang sekarang Trigger makin bagus Kengo lebih nunjukin sisi seniornya Ketika ada masa selalu ngebantu Kanata Makanya di episode 23 sampai final Bakalah muncul terus Udah masuk secondary ultra sih Kemudian bagusnya disini Seburaya kayak pengen balikin konsep dulu loh Yang awalnya sempat dibatalin di Trigger Sekarang dibalikin lagi di series Decker Contohnya Carmira hidup lagi Next ada Dargon sama Hydram juga Paling anehnya di Hydram doang sih Ngapain dihidupin? Antar malah tambahin masalah baru Sejauh ini episode 15 Trigger the best para Untuk episode 23 sampai final Kita lihat aja Bisa gak? Yang ke sembilan Kembalinya Ultraman Dina Kenapa bikin excited? Karena ngasih kabar dari Ultraman Dina Secara kan di UGFTDC Dina kayak puff gitu Sama sekali gak disinggung Yang diincar malah pos-pos mulu Dina gimana pula? Ternyata dijelasin di series Decker dong Kalau Dina sedang berada di masa depan Untuk melawan para sepia Seperti yang dikatakan oleh Asmi Decker Mereka juga berjuang bersama Bahkan pada saat itu Decker udah ada loh Tapi di episode 21 nya langsung dimunculin guys Sesuai sama prediksi juga ya Pas Sofia Sauros mau keluar OTW dikosin sama Dina Menjadi momen pertama kalinya Kanata bertemu dengan Ultraman Dina Cuma sayangnya disini lagi-lagi gak ada Asuka Padahal timingnya pas banget loh Kenapa gak stay selama 2 episode? Fans pun ngiranya paling ini gak jauh-jauh Dari masalah China kemarin Walaupun masalahnya udah selesai Tapi tetap aja Jejak digital emang jahat guys Makanya untuk final episode kita lihat Lain ntar bakalan ada scene callback untuk Dina gak? Yang terakhir teaser movie Ultraman Dagger Belum banyak yang bisa dibahas Cara kan ini masih teaser Kalau baru tayang nanti baru dibahas Dijamin masuk rewind Ultraman tahun depan Cuma dari teasernya udah bikin penasaran Karena menampilkan Ultraman Dinas Beneran sesuai sama rumor dong Mirip seperti Cosmos Space Corona Dan udah pasti bakalan tayang tahun depan Makanya kita lihat nih Oke jadi gitu aja guys Untuk rewind Ultraman 2022 Sukses terus seburaya Sampai kedepannya bikin Ultraman baru ya Kalau dari proyek jangka panjang sih Sampai tahun 2028 Laser apalagi? Tahun ini loh Sekali lagi kalau teman-teman punya rewind sendiri Komen di bawah Bang kalau dari gue hype-nya ada ini Ada itu Silahkan aja guys Secara kan pendapat pasti beda-beda Paling segitu aja guys Kalau pada yang punya pendapat dari sana Silahkan aja komen di bawah Jadi jawabnya like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax